Halo nama saya Ardi, kali ini kita akan bahas sebuah soal, ini sumbernya dari tutorial matematika ITB tentang teknik pengintegralan. Jadi soalnya adalah hitung integral T dikali akar T plus 2 dt dan kita diminta pakai 3 cara. Jadi yang pertama dengan substitusi U sama dengan T plus 2 yang kedua dengan substitusi U sama dengan akar T plus 2 yang terakhir dengan integral parsial. Oke, kita udah diberi petunjuk jadi sekarang kita coba aja ya. Sekarang kita coba yang A dulu. yang A kita diminta menggunakan substitusi. Oke, saya salin soalnya dulu. Integral T akar T plus 2 dt Oke, untuk substitusinya saya pakai merah aja biar kelihatan. Oke, jadi misalnya U-nya sama dengan T plus 2 gitu. Nah, dari sini kita bisa turunkan ini terhadap T jadi DU sama dengan DT ya kan turunan T1 turunan plus 2 0 ya nanti DU sama dengan DT Oke, sekarang kita coba masukin ke situ berarti kita punya integral oh ini T ternyata tapi kita punyanya T plus 2 ya ini kita sederhanakan aja bukan sederhanakan sih kita pindahkan ruasnya 2 nya ke ruas kiri berarti T sama dengan U minus 2 sekarang T kita adalah U minus 2 lalu kita punya akar T plus 2 akar T plus 2 itu berarti adalah akar dari U-nya kan T plus 2 kan ya berarti di sini U lalu DU sama dengan DT berarti kita bisa replace DT-nya jadi DU aja oke, lalu kita supaya mudah kita nyatakan si akar U ini sebagai U pangkat setengah ya punya integral U minus 2 dikali U pangkat setengah D U lalu ini sama dengan apa ini sama dengan integral kita distribusikan ya jadi si U pangkat setengahnya kita kalikan ke sini dan kita kalikan ke sini ini berarti adalah U dikali U pangkat setengah U pangkat 3 per 2 lalu dikurangi 2 U pangkat setengah DU nah karena bentuknya udah pangkat ya walaupun pangkatnya pecahan kita bisa pakai aturan pangkat aturan pangkat seperti integral biasa ya berarti kita punya apa ini kalau ditambah 1 jadi 5 per 2 berarti saya punya 2 per 5 U pangkat 5 per 2 seperti itu lalu minus 2 U pangkat setengah setengah tambah 1 itu adalah 3 per 2 ya setengah tambah 1 3 per 2 berarti disini 2 per 3 2 per 3 lalu ini U angkat 3 per 2 jangan lupa ditambah constant oke karena ruangan kita habis sepertinya kita perlu new slide oke terakhir saya punya itu ini ya kita copy base aja berarti disini kita harus kembalikan ini ke X ya berarti saya punya 2 per 5 punya tadi apa punya tadi T plus 2 oke kita punya T plus 2 T plus 2 lalu pangkat 5 per 2 ini yang ini minus 2 nya saya kalikan aja jadi 4 per 3 lalu U U tadi kan T plus 2 ya T plus 2 berarti sekarang pangkatnya 3 per 2 ditambah constant ini menggunakan cara yang pertama nah cara yang pertama ini agak sulitnya adalah si pangkatnya pecahan jadi kita mungkin agak-agak sulit melakukan penjumlahan dan pengurangan tapi it's doable bisa dilakukan itu pakai substitusi yang pertama lalu soal yang B dengan substitusi U sama dengan akar T plus 2 oke mungkin kita coba pakai warna lain ya ini yang B integral T akar T plus 2 DT dan dia minta substitusinya adalah U sama dengan akar T plus 2 oke kalau U nya sama dengan akar T plus 2 berarti kan U kuadrat itu sama dengan T plus 2 atau kita bisa tuliskan T nya sama dengan U kuadrat minus 2 gitu nah kalau si T ini kita turunkan terhadap U berarti kita punya DT per DU gitu ya itu sama dengan 2U ya 2U atau si 2U nya bisa kita pindahkan ke sini jadi DU nya kita pindahkan di sebelahnya 2U jadi kita udah punya T kita udah punya U dan kita udah punya DT tinggal memasukkan ke integral semula oke kita masukkan ini berarti adalah integral T T nya adalah U kuadrat dikurang 2 seperti itu lalu akar T plus 2 akar T plus 2 adalah U kemudian DT DT nya adalah 2U DU oke 2U DU nah sekarang kita coba sederhanakan ini tetap dulu ya U kuadrat minus 2 U dikali 2U adalah 2U kuadrat TU lalu ini adalah integral ini saya distribusikan ya 2U kuadrat dikali U kuadrat ini berarti 2U pangkat 4 lalu yang ini kita kurangi minus 2 kali 2 ini adalah 4U kuadrat dan ini integralnya terhadap U oke sekarang kita punya fungsi polinomial di sini dengan pangkat yang bulat jadi kita mengintegralkannya lebih mudah gitu jadi kalau ini kita integralkan kita dapat 2 per 5 U pangkat 5 lalu dikurangi 4 per 3 U pangkat 3 ya U pangkat 3 lalu ditambah konsantral gitu nah sekarang karena tempat kita habis saya mau copy paste yang ini terakhir karena kita mau mengembalikan U ke bentuk X ya oke ingat bahwa U kita tadi adalah akar T plus 2 kalau begitu si U nya kita ganti aja ya ini adalah 2 per 5 akar T plus 2 lalu pangkat 5 lalu dikurangi 4 per 3 ini juga akar T plus 2 pangkat 3 ditambah konstanta gitu atau kalau kita mau tuliskan ini jadi pangkat setengah gitu ya pangkat setengah dikali 5 berarti kan 5 per 2 ya ya pangkat setengah dikali 5 5 per 2 berarti saya punya T plus 2 pangkat 5 per 2 lalu dikurangi 4 per 3 lalu yang ini saya tuliskan dalam bentuk akar juga jadi saya punya T plus 2 lalu yang ini dipangkatkan 3 per 2 lalu ditambahkan jadi ini hasil yang kedua dengan cara substitusi tapi substitusinya akarnya ikut yang pertama tadi akarnya gak ikut dan hasilnya sama ya hasilnya sama jadi kalau teman-teman substitusi akarnya ikut ternyata kita dapat fungsi akhirnya ini ya ini tanpa pecahan jadi kita lebih mungkin lebih mudah mengintegralkannya oke yang terakhir apa yang terakhir dengan integral parsial oke sekarang kita coba ya dengan integral parsial berarti tulis lagi soalnya ini yang C saya punya T dikali akar T plus 2 terhadap T oke kalau integral parsial permasalahannya adalah kita memilih U dan DV kita mau pilih U yang mana dan DV yang mana gitu kalau saya sebagai rule of thumb saya punya ya pilih U nya yang kalau terus diturunkan dia bisa menghasilkan 0 gitu ya misalkan kalau saya pilih U nya akar T per 2 kalau saya turunkan akan jadi seper 2 akar T plus 2 lalu saya turunkan lagi bentuknya akan jadi lebih rumit lagi saya turunkan lagi bentuknya lebih rumit lagi jadi saya nggak akan pilih akar T plus 2 ini sebagai U gitu tapi kalau T T saya turunkan sekali dia akan jadi 1 lalu saya turunkan 2 kali dia akan jadi 0 berarti dia akan berhenti di 0 gitu ya nah itu saya akan pilih itu sebagai U jadi saya pilih U nya sama dengan T lalu DV nya apa ya DV nya sisanya dong berarti DV nya adalah akar T plus 2 DT nah kalau teman-teman ingat si rumus integral parsial kita tulis saja ya integral U DV itu sama dengan UV minus integral V DU nah sekarang kita udah punya U kita udah punya DV yang belum apa yang belum kita harus punya V dan kita harus punya DU oke kita harus punya V dan kita harus punya DU DU dengan mudah bisa kita cari kita tinggal nurunin ini ya berarti kan DU itu sama dengan DT sedangkan V itu bisa kita cari kita tinggal mengintegralkan ini cuman karena bentuknya agak ruat saya mau nyatakan ini dalam bentuk mangkat berarti T plus 2 mangkat setengah ya DT kalau kita integralkan ini kita punya V ini plus 1 kan 3 per 2 berarti saya punya 2 per 3 T plus 2 pangkat 3 per 2 konstantannya kita gak usah pedulikan dulu nanti akan di terakhirnya akan ada plus konstant oke sekarang kita udah punya U kita udah punya DV kita udah punya V dan kita udah punya DU artinya semua bagian udah lengkap sekarang tinggal masukkan itu masukkan ini bagian-bagian ini ke dalam rumus rumusnya apa UV U nya kan T lalu V nya apa V nya 2 per 3 ya 2 per 3 T plus 2 pangkat 3 per 2 saya bisa tuliskan atau sini ya kali 2 per 3 T plus 2 pangkat 3 per 2 lalu minus integral V V nya adalah ini ya 2 per 3 T plus 2 pangkat 3 per 2 lalu DT DT nya apa lalu DU jadi DU nya kita replace sama DT oke sekarang tinggal disederhanakan yang ini yang kiri saya punya 2 per 3 T T plus 2 ini pangkat 3 per 2 lalu yang ini kita bisa juga integralkan pakai aturan pangkat minus 2 per 3 lalu yang ini yang ini kan berarti 2 per 5 ya 2 per 5 T plus 2 ini pangkat 5 per 2 pangkat 5 per 2 lalu ditambah konstanta oke berarti saya punya 2 per 3 T T plus 2 pangkat 3 3 per 2 lalu yang ini minus 4 per 15 T plus 2 pangkat 5 per 2 ditambah konstanta itu ini hasil dari integral parsial apakah sama eh kita lihat ya agak beda ya agak beda hasilnya tapi ini sebenarnya kalau teman-teman sederhanakan pasti bedanya kalau teman-teman kurangi ini dengan ini misalnya itu perbedaannya adalah konstanta gitu jadi sebenarnya mereka kalau diturunkan akan menghasilkan fungsi yang sama gitu a oke demikian berarti sudah 3 cara yang pertama adalah substitusi u sama dengan t per 2 yang kedua substitusi u sama dengan akar t plus 2 dan yang terakhir dengan integral parsial oke semoga saya tidak membuat kesalahan kalau saya bikin kesalahan tolong kasih tahu saya di komen dan bye bye